Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. stär Mustahil hamur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'aluknya erodat Ta'aluknya ilmu Terus sama dan Basar Kita hari ini akan bahas yang terakhir Yaitu ta'aluk sifat kalam Kalam itu sifat Sifat ma'ani Sifat yang berdiri Pada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala Maka kalam adalah Sifat aktif Sifat yang punya kerja Sifat yang punya Ta'aluk Sifat yang punya hubungan Dengan perkara lain Apa hubungannya kalamnya Allah Dengan perkara lain Atau apa kerjanya kalamnya Allah Ngomong itu kerjanya apa Ngomong itu fungsinya apa Memberi petunjuk Memberi informasi Atau memberi petunjuk Atau masih kabar Maka Allah subhanahu wa ta'ala Bersifat kalam Maksudnya Allah itu berkata-kata Kalam itu berkata-kata Atau berbicara Kalau pada Allah berfirman Kalau pada Nabi Bersabda Kalau pada orang kafir Nyocot Nabi Nyemeng Nabi Kiyai kan Kalau Kholal mu'tazila Kiyai Kalau kita Bukan ngomong Nyocot Orang mu'tazila Karena orang jelek Pakai bahasanya harus yang jelek Allah yang baik berfirman Nabi Bersabda Kalau Raja 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 Kepitah Jokowi Maklumat Mengeluarkan Jepres Instruksi Kalam Itu kerjanya Menunjukkan Sesuatu Atau Menginformasikan Sesuatu Kalau kamu Mendapatkan Petunjuk Maka Dalam istilah Petunjuk itu adalah Kalam Kayak di depan Ada jual bakso Ting 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 Nanti tahu Ada jual bakso Itu ting ting Itu kalam Namanya Informasi Atau petunjuk Kamu bisa paham Ada yang jual bakso Kamu dapat informasi Jadi kalam itu Jadi sejagat raya ini Allah menjadikan Informasi yang banyak Ada yang tersurat Ada yang Tersirat Yang tersurat Bentuknya apa Ya Al-Quran Injil Zabur Yang gak tersurat Bentuknya apa Ya Hudusul Alam Kejadian Alam Semuanya Kalamnya Allah Kamu bisa tahu Perubahan Bisa tahu perkara baru Bisa tahu yang lainnya Artinya Allah Menjadikan untuk kita Petunjuk Nah pada dirinya Allah sendiri Ada sifat Kalam Yang kerjanya adalah Menunjukkan Sesuatu Yang mana Kalamnya Allah Itu tanpa Suara Tanpa Tulisan Tidak pakai Tidak pakai huruf Tidak pakai Suara Informasi atau petunjuk Yang disampaikan dengan suara Atau huruf Pasti terbatas Tidak bisa Tidak bisa memenuhi Seluruh Informasi Kalau pakai Bahasa Terbatas Bahasa Kalau pakai huruf Terbatas Huruf Pakai suara Terbatas suara Artinya untuk Menyampaikan Sebuah informasi Yang panjang Itu Harus Dengan Kalam Yang berkali Kali Ini Mau ngasih Informasi Satu Undangan Kawinan Kok ngomongnya Panjang Pada hari ini Datang Sekian Butuh Berapa kalam Berkali Karena Sekali Kalam Yang dengan Huruf Dan suara Tidak akan Dipahami Kan Kalam Menurut Ta'awi Itu Labdun Ngorok Kabun Omongan Atau Apa Rapat Huruf Yang Ter Susun Gak Gak Disusun Ya gak Bisa Dipahami Disusun Bisa Dipahami Susun Lagi Susun Lagi Susun Lagi Jadi Kalau Omongan Yang Pakai Huruf Suara Pasti Tersusun Dengan Tersusun Itu Gak Semua Informasi Bisa Disampaikan Kalau Untuk Mau Menambah Informasi Harus Nambahin Huruf Lagi Susunan Baru Lagi Susunan Terlalu Mustahil Kalam Yang demikian Menjadi Kalam Allah Subhanahu Kalam 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 Esa Dengan Satu Kalam Seluruh Informasi Tersampaikan Gak Pakai Dua Kali Kalam Dengan Sekali Kalam Seluruh Informasi Tersampaikan Berarti Kalamnya Mesti Gak Ada Huruf Dan Gak Ada Suara Kalam Masih Pakai Huruf Pakai Suara Gak Mungkin Bisa Seluruh Informasi Tersampaikan Yang Dikalam Allah Apa 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 Disampaikan Oleh Allah Apa Yang Diinformasikan Oleh Allah Apa Yang Ditunjukkan Oleh Allah Dengan Sifat Kalam Yang Ditunjukkan Allah Tiga Perkala Wajib Mustahil Jadis Karena Kalam Itu Berkaitan Sama Ilmu Kalau Dia Punya Ilmu Apa Yang Dia Ilmunya Pasti Kalam Kayak Kamu Bangun Tidur Kamu Bangun Tidur Kalau Orang Bangun Tidur Disuruh Sama Orang Tua Tidur Tidur Kumpul Dulu Kumpul Apain Biar Terbaca Dulu Di mana Di kamar Ini mau Ngapain Terbaca Kalam Itu Kalam Itu Tidur Tidur Omong Omongan Nggak Seorang Yang Punya Ilmu Pasti Pada Dudinya Ada Sifat Kalam Karena Ilmu Itu Mendapatkan Informasi Kalau Kalam Memberi Informasi Orang Punya Ilmu Itu Memperoleh Berita Kalam Tidur Tidur Kumpul Maka Yang Wajib Wajib Itu Ditunjukkan Oleh Allah Dengan Sifat Kalam Diantaranya Allah Bicara Allah Berjerman An Allah La Ilah Ila Ana Aku Adalah Allah Aku Adalah Tuhan Tidak Ada Tuhan Selain Aku Tidak Mungkin Ada Tuhan Selain Aku Itu Kalam Yang Wajib Kalam Yang Maknanya Menunjukkan Kalam Itu Pasti Kalam Itu Tidak Bisa Mengalami Ketiadaan Nantinya Tidak Mungkin Ada Tuhan Lain Lagi Bersama Allah Subhanahu Wata'ala Kalam Yang Wajib Kalam Yang Menunjukkan Pada Perkara Perkara Yang Wajib Sebenarnya Mengatakan Aku Melihat Dan Mendengar Kalam Itu Kalam Yang Wajib Kalam Yang Menunjukkan Sifat Wajib Pada Dirinya Kalam Yang Wajib Apalagi Banyak Isinya Semua Kalam Yang Allah Menunjukkan Pada Sifat Sifat Dirinya Sebagai Hadis Kutsi Hadis Yang Berkaitan Sama Ketuhanan Ya Allah Subhanahu Wata'ala Termasuk Juga Isinya Perkara Yang Kalam Termasuk Kalam Yang Wajib Terus Ada Pula Kalam Yang Maksud Tahil Contohnya Maksud Matta Khodallahu Sahibatan Wala Waladan Allah Itu Tidak Butuh Kepada Istri Dan Anak Allah Itu Tidak Ada Istri Tidak Ada Anak Maksudnya Allah Tidak Butuh Istri Tidak Butuh Anak Mustahil Allah Beristri Mustahil Allah Beranak Maka Kalam Yang Seperti Itu Menunjukkan Kalam Pada Makna Yang Mustahil Menunjukkan Perkara Yang Tidak Mungkin Pada Allah Contohnya Kalam Yang Mustahil Apalagi Al-Syariqa 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 Apalagi Al-Syariqa 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 Itu kalam Yang Mustahil Jadi Yang Diinformasikan Oleh Allah Ada Informasi Yang Menunjukkan Pada Perkara Yang Mustahil Pada Allah Ada Yang Perkara Wajib Bagi Allah Ada Pula Informasi Yang Menunjukkan Pada Perkara jais jais kan menyebut perbuatannya Allah maka Allah menunjukkan perbuatannya seperti apa? Allah menunjukkan Allah adalah pencipta segala sesuatu Allah menunjukkan Allah menunjukkan pada perkara yang jais yang berkaitan sama perbuatannya Allah di dalam surat jasin itu perkara jais menunjukkan hikmah Allah bikin ini itu diantara kalam yang menunjukkan pada perkara jais jadi semua yang wajib di kalam oleh Allah semua yang mustahil di kalam oleh Allah dan semua yang jais di kalam oleh Allah dan kalamnya gak gantian kita kan kalamnya gantian ini coba ngomong yang wajib yang mustahil bareng bisa ya? wah mus Allah kalam gak bergantian yang wajib ya di kalam yang jais di kalam yang mustahil di kalam gak pakai bergantian kalamnya Allah tapi semua informasi di kalam oleh Allah dengan satu kalam yang di ilmunya Allah kan gak terbatas yang wajib di ilmu yang mustahil di ilmu yang jais maka yang gak terbatas itu di kalam dengan satu kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala nah terus ta'aluknya kalam nama dari kerjanya ngomong itu ada tiga kerja ada kalam yang ta'aluknya itu Tan Zizil Kodim ada kalam yang ta'aluknya itu namanya ta'aluk Suluhil Kodim ada kalam yang ta'aluknya Tan Zizil Kodim jadi kalam punya tiga macam ta'aluk tiga macam kerja tiga macam hubungan yang pertama ta'aluk Tan Zizil Kodim makanya Allah nyata berbicara Allah nyata memberikan informasi Allah nyata berkata-kata tidak ada permulaannya ini ta'aluk ini diantara ta'aluk yang ditolak sifat ini diantara sifat yang ditolak oleh orang Muqtazila orang Muqtazila Kodim mengatakan gak ada Tuhan ngomong masa Tuhan ngomong kalau Tuhan ngomong kalau Tuhan wajib ngomong sebelum ada mahluk Tuhan ngomong sama siapa lawan dialognya gak ada kalau ngomong sendirian gila dong dikira ngomong itu harus ada lawannya jadi pahamnya mereka ngomong itu ngasih informasi itu menunjukkan itu harus ada orang yang ditunjukkan gitu loh kalau gak ada yang ditunjukkan ngomong sama siapa menunjukkan siapa kalam itu sifat sempurna pada dirinya seseorang orang yang punya ilmu dengan adanya sifat kalam dirinya jadi sempurna bisa mendapat informasi dan bisa memberi ngasih informasi sempurna gak nangkep aja masih tau dong baru bisa wajib dirinya kata ya apa itu panduain baru terima informasi bisa ngasih informasi gak bisa jadi kalam itu maknanya Allah menunjukkan pada dirinya sendiri lelah kan sudah tau kok ditunjukkan kenapa itulah kesempurnaan gitu loh kesempurnaan seseorang adanya sifat ilmu maka pada dirinya ada sifat kalam seperti kamu lah kamu sejak mulai bangun tidur sampai tidur lagi hati kamu itu gak pernah berhenti ngomong dari bangun tidur kenapa karena kamu ada ilmunya kapan kamu akan berhenti ngomong kalau ilmunya belum ada contoh 10 x 12 tambah 5 kurangnya 7 bagi 8 berapa berhenti itu langsung kenapa gak berhenti hatinya karena di ilmunya belum ada informasi maka di hatinya gak bisa ngomong tapi selagi ada ilmunya hati selalu ngomong ngomongnya hati itu gak berkaitan sama yang baik kalau pada kita kita nyebut namanya kalam hati kalau pada Allah namanya kalam sifat begitu jadi Allah itu wajib pada dirinya ada kalam yang namanya kalam sifat atau sifat kalam pada dirinya yang kalamnya itu ta'aluk pertamanya tanzizil kodim atau gak ada permulaannya Allah memberikan informasi gak ada permulaannya Allah berkata-kata menunjukkan kepada yang wajib yang mustahil dan yang ja'is seluruhnya diomong yang ja'is ya diomong yang ja'is apa ya perintah ya larangan ya janji ya ancaman itu diomong walaupun belum ada yang diperintah gitu loh walaupun belum ada yang dijanjikan walaupun belum ada yang di ancam tapi kalamnya sudah ada pada Allah dikalam bukan terus oh nanti perintahnya menunggu makhluknya menomol baru di perintah berarti Allah baru ngomong gitu tadinya gak itu pahamnya Muqtazila begitu jadi Allah itu ngomong kalau sudah ada makhluknya itu ngomong yang salah satu ta'aluk yang namanya ta'aluk tanzizil kudus nanti kita sempurna membahas sifat Allah Muqtazila si mantau tanzizil kudus ya gak tahu suluhi gak tahu tanzizil kodi maka kalau sudah akalnya gak jalan ya pemahamannya keliru makanya kamu harus betul-betul akal kamu itu mantep akal kamu itu roseh akal kamu bisa memahami apa yang harus ada menjadi haknya Allah subhanahu wa ta'ala jadi yang pertama namanya sifat kalam yang ta'aluknya tanzizil kodim apa yang dikalam Allah pada ta'aluk tanzizil kodim yang dikalam oleh Allah seluruhnya yang wajib mustahil dan yang jahis tapi kalau berkaitan sama perintah dan larangan kalam yang suluhil yang tanzizil kodim itu itu belum nyata di perintah gitu loh ketika belum nyata itu menjadi sebuah perintah maka masuk namanya ta'aluk suluhil kodim khusus kalam yang isinya perintah dan larangan masuk dalam ta'aluk suluhil kodim kepantasan bagi Allah memberikan perintah kepantasan bagi Allah memberikan larangan kenapa karena ada yang akan diperintah dan ada yang akan dilarang gitu loh jadi yang pertama seluruh ta'aluknya kalam yang isinya ada berita ada janji ada ancaman ada perintah ada larangan lima ini kalau mau dikelompokkan yang tiga ini masuk tanzizil kodim yang dua masuk suluhil kodim di kalam semua tapi masuk disebutkan penamaannya disebut namanya siap memerintah siap menjadikan kalam itu sebagai kalam perintah atau kalam larangan contoh contoh di sekolah itu ada peraturan ada perintah yang ditulis guru ada larangan yang ditulis guru semua perintah itu dituliskan di papan pengumuman harus pakai seragam warna ini pulang sekolah jam sekian jam sekian berangkat kalau istirahat jam sekian sekian jam kalau gak pakai sepatu dendahnya ini kalau gak pakai seragam ada perintah dan ada larangan perintah dan larangan yang ditulis di sekolahan itu itu ditulisnya setelah muridnya hadir apa sebelumnya sebelum ada muridnya itu pak guru merintah siapa kan belum ada yang hadir siap menjadi peratus kenapa siap karena itu sudah mau dijadikan sekolah akan ada nanti anak yang masuk akan ada anak yang hadir maka kalau nanti anak itu hadir anak itu masuk maka perintah itu di berlakukan gitu loh sebelum ada yang masuk namanya siap menjadi perintah kayak kamu lah kamu bawa tulisan dilarang merokok kamu bawa naik motor sampai lambung merah kawan kamu lihat maaf pak ya dimati baca tulisan dilarang terus rokoknya dimati itu dia salah paham dengan tulisan 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 yang masih di bawah itu itu belum jadi perintah kalau sudah ditempel sudah diberlakukan baru jadi perintah lah sebelum diberlakukan namanya apa kalah yang isinya siap untuk menjadi perintah walaupun belum diberlakukan tetap namanya kalah omongan petunjuk gitu loh jadi yang Allah perintahkan di injil di zelbur di taurat di quran lengkap itu sebelum makhluk muncul itu di kalah oleh Allah seluruhnya dalam bentuk sifat kalah nya Allah baik itu kalah yang tanzizi maupun yang suluhi kalau itu bentuknya perintah larangan maka ulama mengelompokkan namanya masuk ta'aluk suluhi kalau isinya janji hanya apa ancaman masuknya kelompoknya nyata kalah kalau janji udah nyata gak usah nunggu orangnya kalau janji kan pribadi saya sendiri saya nanti kalau anak saya lahir mau saya kasih nama Mustafa kan janji kan gak harus nunggu orang lain jadi kalau janji masuk kepada Tan Zizil Koti sudah diberlakukan janji itu ancaman juga sudah diberlakukan Tan Zizil Koti nanti kalau anak saya nakal akan saya pukul itu janji nah janji itu sudah dikalam artinya dikalam pada kalam yang namanya Tan Zizil Koti kalau mau dikelompokkan Tan Zizil Koti yang gak ada awalnya itu yang nyata dikalam berita ancaman dan janji saya yang masuk sului pantas dikalam pantas menjadi sebuah perintah itu perintah dan larangan kalau berita berita dikalam semua di Tan Zizil Koti berita masalah veron berita masalah kenabian berita masalah kejadian kiamat kejadian semuanya berita yang masuk perkara jais dikalam pada Tan Zizil Koti yang wajib Tan Zizil Koti yang mustahil Tan Zizil Koti yang berpisah hanya dua perintah dan larangan karena Muqtad Zizil memasalahkan ini masak merintah gak ada di perintah merintah siapa kalau merintah harus ada yang di perintah oh iya kalau memberlakukan perintah harus ada yang di perintah eh ambilin korek ada orang lu marah ya kalau saya ngomong ambilkan korek tapi belum saya berlakukan ya boleh aja saya tulis ambilkan korek kalau pas ada orang saya buka eh saya berlakukan gitu loh sebelum ada orang jadinya apa kalam setelah diberlakukan jadinya perintah pemberlakuan perintah jadi bukan terus oh Allah kalau merintah dada tiba-tiba tadinya belum ngomong terus ngomong pendapat mutazila begitu kita gak ikut pendapat itu pendapat kalamnya Allah tidak berulang tidak berganti tidak bertambah tidak ada nambah kalam tidak ada ada awal tidak ada akhir sehingga semua ta'aluknya di kalam oleh Allah pada kalam yang kodim baik yang suluhi maupun yang tan isi isi lah ketika kalam itu diberlakukan maka masuklah dalam ta'aluk tan zizil hudus nyata Allah memberlakukan perintahnya lah tan zizil hudus itu bukan ngomong lagi gitu loh kayak sekolahan tadi sebelum ada muridnya di sekolahan guru sudah nulis perang perang jam tujuh harus masuk kelas terlambat gerbang ditutup gak boleh masuk itu nulisnya setelah muridnya masuk atau sebelumnya sebelum setelah muridnya masuk dan para murid membaca peraturan itu si pak guru ngomong lagi gak terus waktu memperlakukan gimana waktu memperlakukannya gimana caranya guru memperlakukan jam tujuh masuk gimana dengan tanda bukan dengan ngomong lagi bukan tanda itu yang menyatakan perintah itu diberlakukan jam tujuh pas teng teng uuuh jam tujuh sudah harus masuk itu bukan pak gurunya terakhir jam tujuh masuk yang telet kunci gak perlu begitu kan kalau ngomong lagi berarti ngomongnya baru baru itu kan polisi sebelum ada apa rambu-rambu itu sudah ditulis semua diomong semua polisi sebelum ada pengendara sebelum ada artinya lampu merah lampu hijau semua disiapkan itu nanti motornya lewat polisi gak teriak lagi hijau jalan merah berhenti oh repot amat polisi kesian maka Allah demikian Allah merentahin kita orang kalau sudah usia balek diperintah oleh Allah untuk beribadah kan perintah kan dikalam oleh Allah tanpa suruhil kodim gak ada awalnya Allah bicara itu dikalam dengan keadaan yang suruhil kodim lah pemberlakuannya pemberlakuannya cukup dengan Allah menjadikan hambanya dewasa dengan menjadikan hamba itu balek maka siapa kak oh saya sekarang diperintah gak usah eh Muhammad kamu udah 15 tahun sekarang sholat gak usah ngomong lagi maksudnya cukup dengan dijadikan balek maka kak tanda lagi begitu matahari geser oh sekarang masuk waktu duhur saya disuruh sholat duhur mana itu tandanya nanti asar tanda lagi oh saya sekarang disuruh sholat sama Allah sholat jadi Allah memberlakukan perintah yang diomong sebelumnya itu dengan menjadikan tanda gitu bukan dengan ngomong lagi karena Allah ngomongnya sekali gak ngomong lagi gak kalau itu ngomongnya sekali gak pakai ngomong terus gak pakai sudah gak pakai belum jadi gak ada berhentinya gak ada terusnya gak ada belumnya gak ada sudahnya kalau kalamnya kita kan ada terus berhenti belum asik kalau kalamnya Allah gak demikian kalau kalam dengan satu sifat kalamnya semua kalamnya di kalam oleh Allah dan gak ada kalam yang diulang dua kali gak ada kalau kalam itu diberlakukan lagi diberlakukan lagi bukan kalam lagi kayak sekolahan tiap pagi bel bunyi teng 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 kan bukan gurunya ngomong lagi bukan tapi pemberlakuannya diulang ulang salat duhur berlaku lagi besok duhur berlaku lagi besok duhur berlaku lagi kalamnya perintahnya diulang ulang oleh Allah jadi ini yang namanya tiga macam ta'aluk sifat kalam ada ta'aluk tanzi zil kodim ada ta'aluk suluh hil kodim ada ta'aluk tanzi zil hudus maka orang yang gak bisa paham ini nanti akan jadi maknanya Allah itu ngomongnya baru dari perpindahan ke tanzi zil ke suluhi ngomong nanti dari suluhi ke tanzi zil hudus ngomong lagi jadinya Allah kalamnya baru kalau begitu itu kan ada yang namanya Allah dialog sama Nabi Musa Allah dialog sama Nabi Muhammad itu berarti kan Allah ngomong berhenti ngomong berhenti ngomong berhenti yang dialog kan begitu kan kamu ngomong saya dengeri saya ngomong dengeri kenapa dialog begitu kan Allah dialog dengan Nabi Musa gimana berarti Allah ngomong Nabi Musa dengeri nanti Nabi Musa ngomong Allah dengeri diam enggak begitu kan tadi kembali kalamnya Allah Esa Allah enggak ngomong lagi enggak Allah ngomong sekali Esa terus kok jadi dialog gimana Nabi Musa dibuka hijabnya dan ditutup hijabnya untuk melihat kalamnya Allah Allah menunjukkan kalam yang khusus kepada Nabi Musa yang kalam itu isinya pertanyaan atau pernyataan terus ditutup sama Allah hijabnya Nabi Musa yang sudah melihat kalamnya Allah kan ngomong itu maksudnya gimana ya Allah dibuka lagi hijabnya dijelaskan ditunjukkan kalam yang lain gitu terus tutup lagi hijabnya Nabi Musa ngomong ya siap ya Allah saya murah jadi seakan-akan seperti dialog antara Nabi Musa dan Allah maknanya enggak demikian maknanya Allah menunjukkan kalamnya kepada Nabi Musa satu 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 dengan ditutup hijabnya seperti waktu Isra' Ma'erot Nabi bersama serima sholat 50 paling waktu turun jadi 45 naik lagi nganawar jadi 40 naik lagi nganawar itu kok bolak-balik Allah ngomongnya bolak-balik enggak Allah ngomongnya Esa hanya Nabinya dibuka tutup hijabnya ditutup hijabnya mendengar kalam Nabi kalam ya Allah ini kayaknya umat berat kalau segini dikurangin ya Allah buka lagi hijab yang menunjukkan nilai pengurangan 40 tutup lagi hijabnya masih berat ya Allah 40 buka lagi hijabnya 35 kalam itu kalam yang kodin artinya diilmunya Allah Allah mengetahui akan menunjukkan sesuatu kepada Nabi Muhammad itu sudah dikalam oleh Allah pada kalam kodinnya jadi jangan sampai kita salah memahami seperti pahamnya orang-orang Muqtazilah yang mengatakan kalamnya Allah itu baru Allah pernah diem terus Allah tidak ngomong lalu berbaru ngomong nanti diem lagi terus ngomong begitu berarti kalamnya Allah sama dengan kalamnya makhluk terus kemana ayat Laisa kami selihi shayun jadi jangan sampai kita salah memahami tentang sifat ini penting ya berarti selesai sudah kita membahas ta'aluk ta'aluk sifat ma'ani yang jumlahnya ada enam sifat sifat kudrat ta'aluknya apa takdir irodah ta'aluknya tahsis ilmu ta'aluknya inkisaf sama basur ta'aluknya inkisaf kalam ta'aluknya dilalah atau menunjukkan sesuatu maka pahamilah hal ini perjelaslah hal ini di rumah ulang-ulang hal ini agar kita tahu pasti tentang tiga macam ta'aluk ta'aluk suluh mil kodim dan ta'aluk tanzi zil sudus maka dengan selesainya pembahasan ini selesai sudah pembahasan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah kita akan sambung yang akan datang bicara lagi pembahasan tentang sifat-sifat para rasul alaihima salatu wa ta'ala masuk kepada bab kenabian insyaallah dan apa yang kita kaji ditanamkan oleh Allah di hati kita dipahamkan oleh Allah dikuatkan iman kita dijadikan hamba-hamba yang benar imannya kepada Allah tidak punya iman yang melenceng meleset hingga jauh dari Rasulullah dan mudah-mudahan iman kita membawa kita selama dunia sampai akhirat amin ya rabbal alamin ala adhi niyah wa ala niyatin shaleha wa ilah hadratin nabi al-fatihah wa'udhu billahi minajat al-raji bismillah irrahman irrahim alhamdulillah iradhi alamin irrahman irrahim alikya minkin yagam ambul yagam asda'in yahdina suara al-masda'in sirat al-latih 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 amin sama minta fatihahnya sekali untuk ibunya sahib bulbet ibu susila suhardi ahmad nabi suhardo kemudian Allah angkat penyakitnya Allah kembalikan ibadahnya dengan sempurna amin ya rabbal hadinya wa'ala niyatin salihah wa'ala hadratin nabi al-fatihah ibadah 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.